Anies Mata Presiden Indonesia! Anies Mata! Hadir di Stadion Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada minggu 30 Maret lalu, Anies Mata disambut sekitar 30 ribu kader dan relawan PKS Jawa Timur. Saat memasuki Stadion Kebanggaan Masyarakat Sidoarjo itu, teriakan Anies Mata Presiden Indonesia membahana. Yang disini bisa? Kalau disini bisa tidak? Kalau begitu saya percaya, dengan melihat wajah-wajah senangat semuanya saya percaya, bahwa cerita Nabi Yusuf itu insya Allah akan jadi kenyataan bagi PKS. Cerita itu akan jadi kenyataan, karena kita sekarang sedang keluar dari seluruh dan sedang berjalan menuju Istana! Istana! Anies menuturkan dirinya dan PKS sangat mengagumi Jawa Timur sebagai kota pencetak pahlawan. Setidaknya ada tiga pahlawan besar yang lahir di provinsi ini, yaitu Haji Omar Syed Cokro Aminoto, Bung Karno, dan Bung Tomo. Ada satu warisan sejarah dari Surabaya yang akan diwarisi oleh CKS. Ketika kota ini dulu, melahirkan pemimpin yang menjadi bapak lahirnya Indonesia, yaitu Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Dan dari beliau adil pemimpin-pemimpin besar Indonesia lainnya, termasuk Soekarno. Dan kemudian kita juga menyaksikan pahlawan yang paling terkenal yaitu Bung Tomo dan kota ini menjadi kota pencetak pahlawan. Dan karena itu kemenangan PKS di Jawa Timur, kemenangan PKS di Surabaya, itu akan menjadi pahlawan yang keluar disi. Spirit kepahlawanan Indonesia adalah partai keadilan sejahtera. Allah! Menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini, spirit kepemimpinan para pahlawan inilah yang akan menjadi modal partai bernomor urut tiga ini memimpin Indonesia. Bersambungan Indonesia